Ayo ibu-ibu, jadi waktunya masak siang buat yang kerja ngelektor di sawah Seperti yang tadi Mama Jad bilang, Mama Jad mau nge-sup kepala ikan bawal dan kacang merah Jadi judulnya sup kepala ikan campur kacang merah Ini kacang merah yang sudah dibuang kulitnya ya ibu-ibu Enak dibuang sup campur kepala ikan bawal Mau kepala ikan apa saja adalah kesukaan aki ibron Dan memang sangat gurih Nah ingin tahu bumbunya apa saja Simple saja ibu-ibu Seperti ini Ada bawang merah sama bawang putih Ada juga jahe Ada juga serai Ada juga seledri Ada juga bumbu halusnya Ini roiko rasa sapi Dan kasih garam sedikit Seperti itu Dan juga kasih lada putih Jadi sop ini itu Simple tapi enak Kesukaan aki ibron Seperti itu Kenapa sop kok dikasih serai Karena ini adalah ikan Kan biasanya bu amis Jadi tidak ada salahnya kita pakai serai Ini adalah sayur sop tips dari si nek Karena si nek lagi kerja Jadi mama jad yang ngerjain Ya kan seperti itu Nah sekarang mama jad mau Ngercah kepala ikannya dulu ya ibu-ibu Nah ibu-ibu ini seledri nya sama bawang daun ya Ini bawang daun sama seledri nya sudah dipotong-potong seperti ini Nah ibu-ibu langkah utama Ya kan airnya sudah mendidih Kita campurkan kacang tanah Ya kacang merah ya Kacang merah yang sudah dibuang itunya ya Tuh Masih ada itunya Gak apa-apa Terus kita campurkan juga Kepala ikannya yang sudah direcah ya Nih Nah dan kepala ikannya sudah direcah ya ibu-ibu Kita tuangkan saja ya Langsung saja Tuh 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 Bawang merah sama bawang putihnya ya ibu-ibu Biar wangi nanti kan kalau udah mateng di Apa namanya di Masukin ke supnya Nah ini bawang merah sama bawang putihnya tuh Gorengnya Ibu-ibu bikin goreng bawang ya Kalau ibu-ibu tanya kenapa tangannya pendek Walaupun nama Jet pakai gamis panjang Tetep aja diprengkelin Jadi ya sudah lah Ya kan habis ini cuci piring di dapur sini Di dapur ini Terus nyaitin pakai yang Ya kan Oh banyak kerjaan banget Mama aja di rumah tuh ya ibu-ibu Jadi seperti ibu-ibu yang lainnya Begini ya Nunggu bawang goreng mata Nah ibu-ibu setelah mendidih ya Kita baru campurkan serai Kenapa ditunggu mendidih dulu Biar wanginya itu nggak hilang ya Jadi itu serai Dan juga jahenya ya Belakang kalau Mama janai Biasanya ada yang duluan Nah dan jahenya Tuh Jadi pas mendidih itu keluar Bau-baunya itu jadi Param ya Kalau orang Sunda bilang Nah setelah itu Langsung juga aja kasih bumbu ya Roiko Atau Kalau ibu-ibu punya Ada ya Penyedap rasa yang Dari ikan itu ya Kayak gitu Ini mah dadakan lah Biasa Mama janai ya Tuh Biar rasa sapi Gak apa-apa lah ya Bisa mungin aja Gak pakai penyedap rasa Karena kimbong gak makan Kalau ini mah makan Ini kan rasa sapi ya Kimbong makan Dan kita kasih garam langsung Cekupnya ya Tuh Kita juga pakai lada putih sekarang Sekarang aja gak nunggu itu Jangan tau banyak Tuh Udah Udah gini aja Nunggu sampai mateng Tuh Kacangnya udah empuk ya Tuh Ini adalah sok kepala ikan Enak loh ibu-ibu Kesukaan Aki Ibron ya ibu-ibu ini Nah ibu-ibu sekarang sudah mateng ya Sudah beberapa menit gitu ya Sopnya udah mateng Tuh Dan ini juga kacangnya sudah Apa namanya Tuh Sudah empuk ya Kacang merahnya Kita tinggal Masukkan Ini Bawang gorengnya ya Dari atas Tuh 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 Matikan Oke lah dong Tuh daun bawang Dan seledri nya Tuh 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 Nah ibu-ibu bisa lihat kan Begitu gurihnya Dan begitu mantapnya Tuh 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 Selamat mencoba